Kegiatanku di hari pertama lebaran Untuk melaksanakan sholat id Aku jalan sendirian karena memang suamiku sama adik iparku Adik iparku kan datang ke rumah gitu ya Masih persiapan jadi datangnya berangkatnya terakhir-terakhir Ini Alhamdulillah ini aku menunggu jamaah lainnya untuk berkumpul ya Oh iya teman-teman karena sudah momennya lebaran Aku ingin mengucapkan minal aizin ulfa izin Mohon maaf apabila selama ini mungkin di videoku aku ada salah kata atau perbuatan Yang mungkin menyinggung teman-teman Kita seling memaafkan ya teman-teman Dimulai dari nol lagi Ini Alhamdulillah sholat idnya sudah selesai Sekitar jam setengah tujuh sepertinya ini sudah selesai Aku perjalanan balik ke rumah Jaraknya gak terlalu jauh sih Cuma beberapa ratus meter saja Jadi jalan kaki akunya Sekitar jam setengah sepuluan Aku ini otw ke rumah ibuku Jadi aku berangkat duluan juga Karena kebetulan suamiku sama adik iparku itu ke rumah budenya Sedangkan aku dibutuhkan di rumahnya ibuku sama bulikku Untuk persiapan gitu mau menerima tamu Tapi ini aku mampir dulu karena semalam kurang tidur aku kayaknya ngantuk gitu Aku jadi beli minuman supaya agak melek gitu ya matanya Karena kan bahaya juga sepeda motoran sendirian kalau ngantuk Setelah istirahat sejenak Alhamdulillah sudah lumayan seger Ini aku perjalanan lagi Dan ini sudah hampir sampai di rumahnya bulikku Jadi rumahnya bulikku sama rumahnya ibuku itu berdekatan ya Kita ngumpulnya di rumahnya bulikku Karena yang keluarga besar itu keluarganya bulikku ya Yang banyak tamunya itu Ini aku dimintain tolong untuk mengolah es ya Untuk minuman gitu Karena memang biasanya kan tamunya banyak Jadi kita bikin es satu ember gitu ya Jadi ini esnya itu rasanya manis Seger kecut gitu ya Ada asem-asemnya dikit Karena tadi ada kayak sirup jeruknya Ada jeruk nipisnya Jeruk lemonnya Terus ini aku tuang airnya Dan ini sudah jadi Aku aduk-aduk ya Tadi juga ada dimasukkan es batu Terus ini aku tambahin irisan lemon Di aduk-aduk lagi Dan dipastikan rasanya pas ya Kalau sudah pas Berarti sudah oke Esnya sudah siap Terus ini Kita kan membuat dua menu makanan ya Untuk keluarga besar itu Ada rawon Sama ada bakso Tadi itu kita persiapan mau Nata mejanya gitu Untuk naning ya Naning itu apa ya Biasanya ya Kayak memporsi ke piring-piring gitu loh teman-teman Nanti jadi tinggal tamunya Nanti tinggal Ngambil begitu Jadi gak perlu ngambil nasi sendiri Atau kuah sendiri Bukan prasmanan gitu ya Tapi kita sudah Sudah sediakan Proporsi Ini aku dibantu Sama istrinya Sepupuku ya Jadi sepupuku itu kan Lagi-lagi Anaknya bule Itu dibantu untuk Menaning tadi Untuk rawonnya dulu ya Karena memang menu pertama Yang diberikan rawon Ini posisinya sudah siang Teman-teman sudah Zuhur Kalau gak salah Tamunya sudah datang Dari jam sebelasan Nah ini tamunya Sudah berkumpul semua Ini salah satu Sepupuku Kayak Anu ya Memimpin doa gitu ya Seperti itu Kalau gak salah Kemarin itu sekitar Dua puluhan ya Orang dewasa Dan anak-anaknya Itu dua lima lah Kemarin Karena kemarin Kita membuat porsi Rawon dan baksonya Itu sekitar Dua puluh limaan Porsi Begitu ya Jadi rawon dua lima Baksonya dua lima Oke ini sudah selesai doa Ini sudah waktunya makan Ini kita Yang di dapur Umek ya Kita di dapur Sibuk Ini aku ngangkati Pering-pering Mendekati ke kompornya Karena mau dituang Kuah rawonnya Lalu ini alhamdulillah Ini sudah mulai Makan siang Semuanya Makanannya sih sederhana ya teman-teman Cuma rawon sama bakso Cuma yang berharga dan mahal Adalah momen kebersamaannya Seperti ini Ini jadi keluarga besarnya Dari buleku ya Kalau keluarga besar dari aku Itu kan keluarganya Gak terlalu banyak Yang banyak memang dari Pak Lekku ya Suaminya buleku Rawonnya sudah Ini yang ronde kedua Beberapa jam Kemudian Mungkin sekitar satu jam Ini kita keluarkan bakso nya Yang barangkali masih lapar Atau pengen yang hangat-hangat Karena kebetulan Surabaya kemarin itu Hari raya malah Sempat hujan ya Mendung dan hujan sebentar Ini momen yang paling Ditunggu para bocil ya Karena mereka menerima Amplop atau angpau Dari tante-tantenya Dari omnya Begitu dari kakek neneknya Alhamdulillah ya Tahun ini masih bisa Berbagi rezeki Mendekati asar Ini para keluarga Sudah kembali ke rumahnya Masing-masing ya Terima kasih teman-teman Sudah menyimak video gue Sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax